Gadget di tangan, dan Anda bisa berjam-jam bersama gadget itu. Daripada pulsa dipakai untuk maksiat di bulan Ramadan, padahal rezeki dikasih Allah, maka gunakan itu untuk menuntut ilmu. Nih, seandainya orang-orang yang di dalam kubur yang sedang menyesal, katakanlah orang tua kita, yang dulu minta kita belajarkan Al-Quran, tapi kita malas. Orang tua kita, yang dulu minta kita menjadi hafiz Quran di pesantren, tapi kita nggak mau. Lalu mendapati kita di bulan Ramadan seperti ini, masih HP saja yang dimainkan, tidurnya panjang di bulan-bulan Ramadan, malas mendalami Al-Quran. Mungkin, orang-orang beriman di dalam kubur itu, melihat perilaku kita seperti ini, akan mengutuk kita semua. Betapa bodohnya kita. Itu penduduk kuburan. Karena pengaruh orang-orang yang sudah bertadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, gampang berbuat baik dan amal soleh di siang harinya. Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.